Intro Ingin rasanya Mempunyai kendaraan Mobil Sehingga jika cuaca Sedang buruk seperti ini Aku tidak kehujanan Apa daya Namanya hidup harus disyukuri Namaku Rido Aku baru saja lulus kuliah Dan sekarang sedang mencari-cari pekerjaan Sehari-hari Aku coba apply sana sini Namun Mungkin belum rejeki saja Tapi ya Semoga saja Akan berbuah manis perjuanganku ini Hampir setiap hari aku berkendara dengan motorku Pergi ke beberapa perusahaan Melampirkan sifiku Dan sisanya Tinggal menunggu Harapan orangtuaku cukup besar pada aku Setelah lulus kuliah Sarjana Ternyata tidak semudah itu Untuk dapat pekerjaan Suatu malam Saat itu aku sedang berteduh Karena hujan sangat besar dan Petir pun menyambar sana sini Di tengah perjalananku pulang Di tengah perjalananku pulang Karena saat itu Aku tidak bawa jas hujan Dan aku membawa laptop di tasku Tidak mungkin aku menerobos Hujan yang sangat besar itu Segera aku cari Tempat berteduh yang paling Paling cepat lah Bisa dibilang Dan ketika itu Ada sebuah rumah kosong Dimana Di depannya ada trotoar Kecil Tidak terlalu besar Namun Ada atapnya Aku menghentikan motorku Dan langsung berlari Meloncat ke bawah Kanopi Di rumah kosong itu Akhirnya beberapa motor lain pun Mengikuti Namun karena spasenya Terlalu kecil Jadi hanya muat Beberapa orang saja Kenapa aku bilang rumah kosong Karena Dilihat dari luar Sudah terlihat Rumahnya tidak terawat Gelap Pohonnya rindang Gelalangnya cukup tinggi Namun ya Lumayan lah Ada kanopi yang menjulang Ke sedikit jalan Akhirnya kami bisa berteduh Namun yang lain Ternyata berteduhnya hanya sebentar Mereka Hanya berdiam sejenak Untuk mengambil jas hujan Dan satu persatu Mulai pergi lagi Aku yang saat itu Tidak ada jas hujan Dengan laptop di tasku Hanya bisa menunggu Hujan redan Saat itu Jam menunjukkan Jam 9 malam Namun hujan Malah semakin besar Aku sempat berpikir Apa hajar aja kali ya hujan-hujanan Tapi nanti segala aset-aset Kalau laptopnya rusak Malah makin Berhabet Ini aku hanya bisa bersabar Dan tiba-tiba Dari dalam rumah kosong itu Aku melihat ada Sebuah cahaya Seperti cahaya lilin Sebuah cahaya lilin Jangan-jangan Di dalamnya ada orang Terpantun dari sebuah kaca Terlihat sih Cukup jelas cahaya lilin itu Karena cukup Menarik perhatian Aku pun terus menengok Ke arah jendela Yang lilinnya menyala itu Dan terlihat saat itu Ada seseorang Di dalam ruangan Dimana cahaya lilin Yang tadinya ada Di satu sudut Dekat jendela Itu seakan-akan Dibawa Dan berpindah tempat Iya Cahaya lilinnya Maju Pindah ke ruangan lain Oh Ternyata ada yang tinggal Di rumah serem ini Kirain yang tinggal Di rumah kayak begini Setan Halunya ada juga Orang yang mau Beberapa menit kemudian Hujan pun reda Segera Aku langsung pergi Dari rumah itu Kurang lebih Setengah jam kemudian Aku sampai di rumah Suasana sangat dingin saat itu Karena baru saja di gujur hujan Ketika aku pulang Ibu sedang duduk di ruang TV Sambil menonton sinetron Ayah aku saat itu Aku lihat Sedang mengoprak radio tua Yang dia bongkar Kakak pertama aku Sedang main handphone di kamarnya Dan satu lagi adikku Yang paling kecil Yang masih SMP Terlihat sedang main game Ketika aku pulang Orang tuaku tidak bertanya Mungkin sudah tahu jawabannya Bahwa aku belum dapat pekerjaan Ada Ada rasa malu Sehingga membuatku Langsung masuk ke kamar Dan menutup pintu kamar Mengunci diriku Sampai tiba-tiba Astaga Suara petir Terdengar sangat keras Dan seketika Lampu di rumah mati semua Aku dengar langkah kaki Suara ayah dari ibu yang Cukup sibuk mencari lilin Senter Untuk menerangi Sedang aku Aku masih terdiam saja di kamar Merebahkan badanku Dan hujan pun turun lagi Aku tiduran sambil melamun Meratapi nasib Seketika dari suara Orang-orang yang sibuk di luar sana Kini keadaan hening Aku pun beranjak Di tempat tidurku Keluar dari kamar Untuk mengambil lilin di dapur Ketika aku keluar kamar Lorong-lorong rumah Semuanya gelap Aku lihat Kamar ibu Bapak Kakak dan adikku tertutup Namun dari celah di atas pintu terlihat Ruangannya Menyala cahaya lilin Mereka sudah masuk ke kamarnya masing-masing Aku berjalan ke arah dapur Yang saat itu kondisinya gelap Sampai di dapur Aku coba mencari-cari lilin Yang biasanya disimpan di laci Nah asik Gelap lagi yang kelihatan Sampai Tiba-tiba suasana dapur yang gelap itu Menjadi ada cahaya temaramnya Sepertinya ada yang datang Ke dapur sambil membawa lilin Dan ketika aku tengok ke belakang Ada yang berdiri membawa lilin Lilinnya menyala Namun dia berdiri membelakangiku Seorang perempuan Kau pikir itu ibu Tapi dari perawakannya sih bukan Atau kakak aku yang pertama ya Tapi sepertinya dari bajunya Tidak mungkin itu kakak aku Terlintas di pikiran ini siapa Wah Tapi mungkin sepertinya memang kakak aku Namun karena gelap Jadi ya Tidak terlalu terlihat jelas Sampai Aku pun bertanya Untuk memastikan Teh Kalau lilin adanya dimana teh Tadi aku cari di laci gak ada Teh Dan perlahan Dia berbalik Dan ketika dia berbalik Astaga Yang ku lihat Bukannya kakak perempuanku Tapi seorang Perempuan Noni Belanda Yang sedang memegang lilin di tangannya Dan Perutnya 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 bolong Sampai terlihat Cerauan dari perutnya Baju putihnya Terlihat memerah kali ini Noni Belanda itu Seperti berkata sesuatu Namun aku tidak mengerti Sontak aku kaget Bahkan sampai meloncat Dan menyinggul beberapa benda-benda Yang ada di rumah Sehingga berjatuhan Seperti panci dan lain-lain Dan tak lama Semua keluarga ku pun Datang ke dapur Dan ketika itu Sosok perempuan itu hilang Dan lilinnya terjatuh di lantai Aku pun ditanya kenapa Meski ku jelaskan saat itu Pasti mereka tidak akan percaya Karena selama ini Tidak pernah ada kejadian-kejadian aneh di rumahku Jangan-jangan Sosok ini mengikip tikku dari Dari rumah kosong itu Iya Di rumah kosong itu aku melihat cahaya lilin dan Aku baru nge Baru sadar Bahwa rumah kosong itu Adalah rumah peninggalan Belanda Mungkin sosok itu mengikutiku sampai kesini Karena aku melihatnya Malang pun berlalu Namun aku masih tidak bisa tertidur Hingga Lewat jam 12 malam Karena sudah kelelahan aku pun tertidur Dan ketika itu aku bermimpi Mimpi yang terlihat sangat nyata dan menyedihkan Di mimpiku aku melihat Sosok perempuan Belanda yang sangat cantik saat itu Dia sedang berjalan Di sebuah taman di depan rumah Sambil mengelus-ngelus perutnya Sepertinya perempuan itu sedang hamil Dan Tiba-tiba Aku melihat Segerombolan tentara Jepang yang datang Dan menyiksa perempuan Belanda itu Dan Ya Seperti sosok yang kulihat Berakhir tragis Perempuan itu terus menangis Dalam kondisi keadaan perutnya yang bolong Hingga akhir hayatnya Ketika aku terbangun pagi itu Aku merasa sosok itu Hanya berbagi cerita kepada aku lewat mimpi Apapun Yang telah terjadi pada perempuan itu Aku merasakan kesedihan Hingga siang harinya Ketika aku berangkat Aku berhenti di depan rumah Seketika saat itu bulu kuduku berdiri merinding Dan ku rasa Sosok itu sudah kembali pulang ke rumah Sosok itu sudah kembali pulang ke rumah